Dan yang satu tercatat, teman-teman yang belum hadir, kalau diteleponin, 5 menit lagi akan kita mulai. Terima kasih. 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 masing-masing keselamatan 12 bulan selesai Kepada yang kami hormati, Ibu Kiswarwati, kami persilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi TKI Yang kami hormati Kepala Biro Tata Pemerintahan Yang kami hormati Ibu Direktur SDM dan Umum BDS Kesehatan Bapak Ibu Kepala SKP di Dinas dan Bapak Ibu Turah di wilayah Kota Madia, Jakarta, Sekarang yang kami hormati Ibu Terima kasih kepada Pak Gubernur dan Biro TKI Hari ini kita bisa melaksanakan BKS Perjalanan Tidak Sama, Ketera BPN, BPSU dan BKL antara BEMROF dengan BPD Jaya Kesehatan Kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama tersebut agar nanti dalam prakteknya ini tidak mengalami hamata Jadi PPPN ini adalah pegawai tidak tetap, pegawai honoran staff khusus dan pegawai lain yang dibayarkan melalui anggaran belanja atau anggaran pendapatan belanja daerah dalam hal ini dibayarkan melalui APBJ Provinsi TKI Apa yang disebut PPSU? Jadi di TKI ada pekerja penanganan prasarana dan prasarana umum atau PPSU dan tenaga PHL Ini merupakan kelompok pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan di wilayah Perjalanan TKI Jakarta dan pekerja harian lepas yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk waktu tertentu Mereka ini nantinya diberi manfaat pelayanan kesehatan di kelas 2 Ini jumlah satger kelurahan yang kita kerjasamakan dengan pemerintah kesehatan dan dilaporkan kepada Pak Gubernur Ini sudah kloter ketiga Pak Jadi tadi ada kloter pertama dari kelurahan dan para dinas kelurahan di Kelurahan Seribu kemudian di wilayah Jakarta Timur dan sekarang di Jakarta Selatan Jadi tadi sudah sekitar 150 perjalanan kerjasama yang kita datangani Nantinya dengan kelurahan dan dinas terkait itu akan sekitar 317 para tangan PKS kerjasama Jadi tersesuai dengan Perpres 111 tahun 2013 PPNPN ini untuk kekurannya itu ada 2 komponen Yang pertama adalah 3% dari pemberi kerja Jadi dalam hal ini 3% dari Pemprov DKI Kemudian yang 2% sesuai dengan Perpres 111 itu diambil dari upah pegawai Tetapi kita patut bersyukur di provinsi DKI dengan kebijaksanaan Pak Gubernur untuk PPNPN dan PHL maka 3% dan 2% sehingga total 5% itu ditanggung seluruhnya oleh Pemprov DKI Terima kasih di Jakarta Negara melalui KPPN Sehingga nantinya karena kita ada 317 satuan kerja dan dinas ini setiap SAKER nanti akan dikumpulkan kepada kantor kantor kas perpendaraan kas daerah per wilayah kota Jadi kalau hari ini berarti diurannya nanti dari SAKER akan dikumpulkan ke kantor perpendaraan kas daerah kota Jakarta Selatan Kemudian akan disetorkan ke kas negara dengan 2 kode MAP Ini kami berharap ini tidak berliruan dalam pencatatan kode MAP Yang pertama adalah untuk kode MAP yang 2% maka NAP-nya adalah 811151 Kemudian kode MAP yang 3% adalah 811152 Sehingga nanti teman-teman kantor cabang ini mengkolek lembar SSPP setoran tersebut Kemudian melakukan rekapitulasi 3 bulan sekali akan dilakukan rekonsiliasi antara kantor kas perpendaraan kas daerah masing-masing dengan SAKER Apakah jumlah imuran dengan jumlah pekerjanya sama Ini segmentasi peserta Jadi PPN-PN ini merupakan segmen dari kerja penerima upah PPU Dan ini kami bersyukur di provinsi DKI, PPSU, dan PHL Di persatu Maret ini sudah dikerjasamakan untuk layar kesehatan ke BPJS Kesehatan Berapa orang yang ditanggung? Jadi untuk PPU, PPN, PN ini Yang ditanggung adalah 5 orang Yaitu yang pertama adalah pekerjanya sendiri Yang kedua istri atau suami yang sah Kemudian yang ketiga adalah 3 anak kandung Jadi pekerjanya Kemudian istri atau suaminya Kemudian 3 anak Anak ini ada pekerjanya Yaitu belum berisnya 21 tahun Kalau dia diatas 21 tahun Maksimal 25 tahun Maka ada surat keterangan kuliahnya Nah, apa yang menjadi kewajiban satuan kerja Jadi Bapak Ibu Rura dan Kepala Dinas Untuk dikumpulkan Tara tangan kerjasama pada sejak hari ini Yang pertama Diharapkan semua sakur Dan dinas Ini mendaftarkan seluruh pekerja kontak perurangan Baik PPSU atau PHL Dan anggota keluarganya Saat ini yang ada di dalam kantor Bapak Pasti catatanya hanya berupa pegawainya saja Tetapi anggota keluarganya belum Nah, kami berharap Minggu ini Kami mohon bantuan kepada Pak Gubernur Juga untuk menyenangkan kepada semua Pak Rura Untuk segera mendaftarkan Memberikan data Baik pekerja dan anggota keluarganya kepada kami Sehingga kami bisa memasukkan data tersebut Kedalam data kepesertaan di BGIS Kesehatan Sehingga nantinya Ketika yang bersangkutan sakit Ini tidak mengalami Mengalami kendala di lapangan Saya tadi malam juga di WA sama Pak Gu Bahwa ada PPSU kita yang sakit di Pasar Bung Jadi, karena hari ini sudah MOU Ya, kami bisa Apa namanya Jamin Walaupun kami lihat datanya sudah masuk Jadi, kami berharap Pak Rura mohon Bisa memberikan data secepatnya kepada kami Kemudian yang kedua Data diberikan dengan benar Diisi niknya yang paling penting Jadi, nomor hidup kepedudukan ini Menjadi salah satu poin penting Agar tidak terjadi kepesertaan ganda Dan apabila nanti Ada perubahan Misalkan ada yang melahirkan Atau ada yang menikah Atau ada yang berhenti Berhenti Kemudian diangkat kembali orang yang lain Maka kami mohon Perubahan tersebut Diberikan kepada BPJS Kesehatan Kalau di Jakarta Selatan Berarti BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan Bisa melalui email saja Tidak perlu harus datang ke kantor Dalam memberikan data tersebut Selambat-selambatnya setiap tanggal 20 setiap bulan Sehingga datanya bisa terupdate Ini contoh kartu Jadi, contoh kartu ini Yang beri dari masyarakat Ada kartu BPJS yang lama Kemudian ini sekarang Akan kita berikan nantinya Kartu KIS Kartu Indonesia Sehat Apabila nanti Ternyata Yang bersangkutan Belum sempat menerima kartunya Maka Ketika dia ingin Mendapatkan pelayanan Cukup menunjukkan KTP-nya Jadi, ada E-KTP-nya Ada nomor NIC-nya Dengan nomor NIC ini Kami sudah bisa Mengetahui Apakah yang bersangkutan Sudah didaftarkan Oleh kelurahan Atau belum Jadi, kami mohon Ini bisa disampaikan Kepada BPSU dan PHR Yang diudahnya Bapak masing-masing Slide Ini alur pelayanan Jadi, peserta Ini ke FKTP FKTP ini Rata-rata memang memilih Buskesmas Terima kasih kepada Pak Hadid Kesprop yang sudah hadir Bapak puskesmas di TKI sudah sangat bagus Jadi, silahkan datang ke puskesmas yang terdekat Kemudian apabila ingin mendapatkan pelayanan lebih lanjut Maka ke rumah sakit Ya, Binas Kesehatan pun juga sudah Rumah sakitnya bagus-bagus di TKI Apabila nantinya Inti UGD Bapak darurat Maka tidak perlu rujukan Langsung melalui UGG rumah sakit yang bersantutan Yang kerjasama dengan kami Untuk ditanggung Pada intinya Ketika datang ke rumah sakit Mohon diinformasikan kepada PPSU tersebut Bahwa mereka masuk dengan jaminan BPJS Kesehatan Karena kadang-kadang mereka masuk itu Menggunakan jaminan pribadi maupun asuransi lain Jadi, ini agak merepotkan kami di dalam administrasi pelayanan Jadi, tolong ketika PPSU ke rumah sakit Beritahu bahwa kami dijamin BPJS Kesehatan Karena kami masih memberi waktu 3x 24 jam Apabila mungkin kartunya ketinggalan dan sebagainya Untuk mengurus administrasi Di rumah sakit tersebut Nah, ini apa yang dijamin Jadi, untuk di maskes pertama Di maskes mas Di wilayah PEPROF DKI Di wilayah Pak Atus Medi Ini mulai dari pemeriksaan dokter Kemudian pemeriksaan penunjang, obat Bahkan perawat minap dan persalinan Ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan Kemudian di fas keselanjutan Baik itu poli dan rumah sakit Di rumah sakit Baik itu rawat kinak Ini kan juga tanggung Mulai dari pemeriksaan, kamar, ICU dan sebagainya Kemudian pelayanan penunjang, obat Bahkan untuk pelayanan ambulan Ini juga dijamin oleh BPJS Kesehatan Nah, ini ada beberapa yang tidak dijamin Misalkan pelayanan yang di luar negeri Tentunya kami tidak bisa menjamin Kemudian pelayanan yang sudah dijamin oleh asuransi lain Contohnya kecelakaan kerja Kami melihat bahwa di BPSU ini juga bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja Jadi kecelakaan kerja ini dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja Kemudian yang kedua oleh jasar harja Kalau BPJS atau PHL ini mengalami kecelakaan naruh lintas Jadi kecelakaan naruh lintas ini dijamin oleh jasar harja Slide Ini beberapa hal yang tidak dijamin Termasuk usaha menyakiti diri sendiri Atau mungkin usaha bodoh diri dan sebagainya Narkoba ini mungkin kami bisa jamin Nah, selain itu kami juga memberikan alat bantu kesehatan Jadi ada kacamata, alat bantu dengar, progresor gigi Progresor alat gerak, korser, kolat nekret Yang bisa diberikan kepada peserta BPSU dan keluarganya Jadi tidak hanya pesertanya saja Peserta dan keluarganya Baik itu BPSU maupun PHL Demikian kami sampaikan Kami berharap kepada Bapak Ibu Lurah dan Dinas yang hadir pada siang hari ini Yang paling penting adalah Mohon segera melengkapi data BPSU dan PHL Baik itu yang pegawainya maupun anggota keluarganya Kami berharap minggu ini semuanya sudah selesai Masuk ke BPJS Kesehatan Supaya kami bisa masukkan ke dalam database kami Demikian, angkir kala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Tentunya mari kita tandatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJR Kesehatan, khususnya Divisi Reguna 4, tentang keberusahaan jaminan kesehatan bagi pekerja kontrak perolongan bentrok DKI Jakarta. Saya sangat menyambut baik perjanjian kerjasama yang ditatangkan pada hari ini, di mana pemberian jaminan kesehatan dengan Sistema Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau disingkat dengan JKN KIS, akan diberikan kepada pekerja kontrak perolongan atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, disingkat dengan PDT-NPN, di lingkungan BEMPRO DKI Jakarta. Bapak Gubernur serta Bapak Ibu hadirin yang terpalingin. Pekerja kontrak perolongan atau dikenal di badungan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, merupakan salah satu segmen peserta pekerja penerima upan atau PPU, yang memiliki hak untuk didaftarkan sebagai peserta program JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Pempres 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur, beserta seluruh jadaran pemerintah-pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan pendataan dan pendaftaran PPN-PN yang ada di lingkungan BEMPRO DKI, beserta anggota keluarganya secara kolektif sehingga manfaat program JKN KIS dapat dirasakan bersamaan oleh PPN-PN di 52 Satuan Kerja dan 259 Kelurahan. Semoga langkah baik ini dapat meningkatkan kesehatan dan memberikan rasa aman kepada para BPN-PN dan anggota keluarganya melalui perlindungan jaminan kesehatan dalam skema JKN KIS. Pada hari ini kami juga akan memahamkan kepada Ibu sekalian tentang manfaat, hak dan kewajiban yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dibirat Pekatan Rupang untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang program JKN KIS yang akan diberikan kepada PPN-PN sehingga implementasi kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya kami juga sangat membuka apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan sosialisasi program JKN KIS kepada para PPN-PN di lingkungan Bapak Ibu melalui koordinasi dengan kantor japan WPJS tempat yang terdekat. Akhirnya, saya berharap kerjasama ini dapat bermanfaat bagi Pemprov JKI Jakarta serta dapat meningkatkan tarat kesehatan BPN-PN di lingkungan Pemprov JKN KIS karena program JKN KIS tidak hanya meliputi dendakan pokobatan kategoratif maupun rehabilitatif saja namun juga mencakup upaya promotif dan preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pekerja untuk menjalani pola hidup sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selantiasa meridoi banyak baik yang kita lakukan dalam mewujudkan Indonesia Ayawang Misehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om, Santi, Santi, Salam. Bagi hadirin undangan yang kami mati, acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Masuki Caya Purnama kami bersilakan. Yang saya hormati Ibu Mira Sangreni, Direktur Baru Komen SDM BPJS, juga Ibu Kisbo, ya terus ya saya suka lupa namanya, Ibu Kis, Bagaimana regional, juga Pak Bilo Tafon, ada Pak Wali Kota, Baga Dinas, berjabat curah, camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sorry semua. Jadi saya hadir, bukan boleh tanda pangan, saya mau hadir itu, saya ingin Bapak Ibu yang jadi lura camat, kasih saya waktu nafas lebih panjang gitu. Ya kan urusan pasien, mesti saya yang urusin apa-apa gitu. Ya kan PPSku, kecelakaan, sakit, mesti saya yang urusin gitu. Ini gak boleh lagi gitu. Jadi lura harus lebih cepat daripada saya. Jika ada PPSU, ada PHL, jadi wali kota monitor, camat terus monitor. Saya memang mungkin udah nasib tadi, dilahirkan urusin orang sakit meruluh. Dari kecil itu, nah sampai saya mau masuk jadi pejabat, juga gara-gara gak sanggup tolong orang sakit juga. Kalau saya sanggup dengan uang saya tolong orang sakit, saya gak pernah mau jadi pejabat, jujur aja. Kasih aja duit, gak sanggup. Artinya apa? Ini yang Bapak saya sampaikan. Saya ingin cerita ini, supaya Bapak Ibu punya konsep yang sama. Nah kenapa kita begitu getol, memaksa ada BPJS. Saya kebetulan yang menggolkan saya kepada legislasi di komisi, di DPR RI. Saya juga sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI. Padahal bukan saya, ini bukan dokter. Karena saya menjalankan prinsip ini sejak tahun 2006. Waktu saya masih dipati. Inilah prinsip gotong royong bangsa kita. Nah waktu itu Bapak saya bilang, kamu gak punya 1 miliar, coba bagi sama orang, bagi sama yang, ini lepas ini ya, bagi sama yang orang miskin, 500 ribu, 2 ribu orang habis. Nah sekarang biaya sakit tambah lama, tambah mahal. BPJS ini bisa tekol di atas 5.7 triliun ini. Tekol, karena premnya kecil, tanggungannya begitu banyak. Ya tekol ini, mereka punya negara. Dari PT. ASGESKIP, ASGES ya, jelajah produk ASGESKIP, sekarang ini di BPJS. Nah PPSU, saya juga ada bilang, teman-teman yang merahfim, kalau Bapak Ibu terlambat gajian PPSU, atau PHR, maka seluruh TKD Bapak Ibu tidak, ya. Jadi misalnya Lura nih, PPSU terlambat gajian, lapor ke saya, seluruh pegawai dari Lura, Sengkel, sampai ke staff di Lura, bulan itu, TKD-nya hilang. Ya jadi tau-tau diri, ya Pak hilang, pinjam-pinjam duit, pinjam dia ke orang pusara. Administrasinya dong. Tapi orang kecil lah, pas-pasan. Nah sakit, dulu kalau kita orang sakit, kita kasihan, mengumpulin duit. Ada yang meninggal, mengumpulin duit. Saya belum pernah lihat, ada teman, bukan teman sejawat, teman sejawat dokter lagi, teman sejawat itu dokter. Teman rekan kerja, ada yang meninggal, saya belum pernah lihat, ada yang ngumpulin sampai di atas 100-an juta kasih. Belum pernah. Saya juga, Tentop kasihnya berapa sih, Tentop, 50 juta saya pernah kasih. Kalau yang meninggal, kasihan, 50 juta saya kasih. Ya bisa lebih dari itu. Nah dengan BPJS, dengan kesehatan itu promosi tenaga kerja dulu. Yang tenaga kerja, itu dapat kemai berapa yang kita lakukan? 146, 137. Waktu kita terima gitu ya, hidungnya itu kan? Ya 137 juta. Nah inilah asas gotong royong. Uang orang yang masih hidup, gitu ya, dikasih ke yang meninggal. Kan bayar. Mereka yuran harus dapat waktu. Dan kesehatan juga sama. Tadikah Bapak, kalau jendari kesehatan tadi, kalau belum 5 tahun, ada kadang-kadang operasi, mesti butuh alat apa, belum ditanggung oleh BPJS. Kalau itu sampai terjadi, saya juga selalu dikontak dari RSJM. Itu pakai uang saya. Kalau kecil-kecil, kita masih oke. Bukan uang saya juga, uang operasional. Mungkin enak ini pejabat. Oh saya senang jadi pejabat jujur aja. Dan saya lebih kaya sekarang, enggak korupsi, karena enggak perlu bantu orang pakai uang saya. Itu yang Bapak saya ajarin kepada saya. Kamu jadi pejabat aja. Saya jadi pejabat, ini bagian dari dendam. Nah sekarang ada tugas buat para Bapak Ibu yang ada di sini. Saya ingin bukan hanya BPSU, PHL, ikut BPJS. saya ingin Bapak Ibu kan Bapak kan estate manager dan Ibu kos kan. Ada Bapak kos kan. Jadi saya ingin setiap warganya harus punya BPJS. Ini wajib. Dicari, jelasin. Sekarang, nah saya pernah diprotes ke DPRD juga dulu waktu saya jalan gaji di Bintung Timur. Bapak sadar enggak yang mendapat pertolongan ini di kelas penerah. Karena dulu khas beskin. Pasti ada orang-orang khas beskin dulu ya. Khas beskin itu ngacong-ngacong, lucu juga, lucu, lucu berlagu gitu kira-kira gitu ya. Dia gunakan 2.500 kalori per hari. Sampai sekarang untuk mengurus kemiskinan itu itu. 2.500 itu kok dirupiakan hanya 458 ribu sekarang kira-kira. Masalah ya, saya enggak tahu berapa. Tapi di bawah 500 ribu. Jadi orang yang hidup di atas 500 ribu boleh enggak dapat kartu ASKESKIN? Enggak boleh. Enggak boleh. Sampai sekarang peratur masih melaku. Ini menarik. Kita di DKI menggunakan standar itu KHC. KHC ini kayak KHL. Kemudian hidup layak kita maksudnya kemudian hidup cukup. Jadi 2 juta setengah. Makanya orang miskin di Jakarta dari 3,9 persen loncat jadi 17 persen. Untuk apa? Mohi diri sendiri. Nah nanti di Jakarta waktu saya masuk Jakarta saya sudah sadar orang Jakarta ini banyak menanyakan surat keterangan tidak mampu. Kalau sakitnya cukup atur lho mampu saya lho. Tembusnya lho. Tapi begitu operasi diberikan bantuannya 10 persen saja atau 50. Takut orang miskin. Itu yang saya enggak suka. Makanya kita mau panggung semua. Tapi panggung semua kita juga gotong royong. Asuransi kesehatan itu uang orang yang sehat premi orang sehat menolong yang sakit. Nah kalau seluruh Jakarta enggak ikutan tekor enggak kira-kira. Enggak tahu maunya ngikut baru waktu sakit ikut. Lagi di 15 hari udah sembuh enggak ikut lagi. Yang rajin bayi orang itu siapa tahu enggak? Yang cuci darah yang rajin. Gajin tiap minggu dua kali cuci darah. Ya bocok. Dan sekarang kelas penduduk boleh masuk. Nah makanya tugas Bapak Ibu saya ingin seluruh penduduk Jakarta harus punya BPJS Kesehatan dan penduduk kerja. Dan itu semua pendaftaran ada di kantor BPSU eh BPSP BTSP di kantor Bapak Ibu juga jika sampai ini tidak jalan ini program nasionalnya akan datang. Nah mungkin nanti Bapak Ibu juga mengalami kesulitan. Ini gotong royo uang. Nah saya tanya Bapak Ibu pilih sehat bayar premi atau sakit? Sehat anggap sedekah kalau lagi sakit kalau saya lagi sakit tadi mau terima 300 juta dan bisa saya sakit sekarang saya ganti itu yang kelas 1 cuma 59.500 ya pasti kenapa nggak mau bayar isi pulsa lebih mahal nah ini mesti boleh didik tapi saya tahu nggak gampang didiknya jadi waktu dia sakit itulah kita mesti mulai kenakan nah jadi sekarang di bawah warga di bawah Bapak Ibu nanti kita mesti tingkatkan RPRW harus kita dorong wajib mungkin kita bisa anggarkan kita bayarkan juga jadi RPRW kan ini mesti lapor Jumantik kita jadi PKK kita nah kita mesti mulai nanggung ini bagian jadi subsidi nah saya tadi marah dari DPRD ini kelas pendengah kan dapat kan ini survei dari askeskin ya persih rumahnya bilik lantainya tanah jadi yang punya motor 3 dapat ke askeskin nggak boleh motornya kredit bos dia punya tokoh tokohnya main barangnya 20 juta itu juga titip titipan titipan dari tokoh yang gede begitu keluarganya sakit operasi 20 juta selesai uangnya nah ini saya katakan saya sering bicara sama jiru juga sama pemerintah pusat juga kita keluarkan kuat asal efisien kita akan ngacau ini adalah stimulus ekonomi kami tidak ingin keras menenang UMKM bangkrut karena sakit jadi kalau kita subsidi di BPJS mau 10 triliun buat negara nggak ada artinya saya mau subsidi 5 triliun daripada UMKM kita yang bisa berpotensi 50 triliun bangkrut gara-gara sakit nah ini kebersamaan tentu kita juga bisa ada preventive promotive misalnya contoh lagi preventive promotive saya lagi pikir-pikir ini bisa apa dijalankan ini ya tekanelura dipotong kalau ketemu ada jentik nyamuk tadi gitu kan langsung huuuuh langsung 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 stress rumah jadi berat juga rumah saya ketemu jentik nyamuk dan saya masuk rumah sakit dan anak saya gara-gara itu gara-gara satpam dispenser gara-gara 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 saking joroknya itu nah ini bisa masalah nah tapi saya pengen jumat ini udah kita kasih 500 ribu per bulan kita kerjasama smart city nah ini tiap kelurahan rumah mana ditempelin nah saya ini juga preventive promotive jadi lurah ke tempat ini berat tugasnya sebetulnya karena betul-betul estate manager saya tidak mau ada genangan PIPU segala macam itu adalah konsultan kontraktor harus cari saya gak mau ada sampah kalau saya bilang wilayah saya besar silahkan tambah yang kerjanya kan kebersihan sudah masuk dihitung dia gak ada alasan saya banyak lihat bayanura yang malas juga kalau saya lewat perlu dibersihin gotnya rumputnya saya lihat itu udah lama gak dirapikan sampahnya lumpuh saya tahu waktu sabtu minggu aku suka kerayapan bukan aku suka aku sama Jokowi kalau saya kerayapan karena saya gak turun di mobil saya tahu lurah mana ya nah lurah-lurah yang gak bagus ini kita kan ganti saya juga mau kasih insentif pajak hotel hiburan restoran itu ke lurah jadi lurahnya ada tambahan selain PKD nah saya yakin banyak orang pengen jadi lurah saya mau bagi jadi estate manager saya yakin nanti golongan part B dia mau bisa jadi lurah gak apa-apa bawa pulangnya bos bukannya ngapain golongan gede ini 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 lagi pohonnya tinggi buahnya jarang ya buat apa gitu itu biasanya kalau di daerah asisten gitu pohonnya tinggi buahnya jarang asisten jadi saya kira lurah tidak baik sekali lagi saya minta bapak ibu jangan berpikir saya mau bantu ibu-ibu gini enggak ini bantu negara BPJS bukan PT ini badan ini jadi kita sedang melakukan sesuatu buat masa depan bangsa kita orang yang bijak pasti meninggalkan warisan buat anak cucunya bukan merampok nah kalau kita kata BPJS kita merampok anak cucu kita terus bisa bapak ibu banyak pembantu orang kaya lah saya promosi saya kayak agen penjualannya BPJS karena saya merasa ini penting buat negara ini makanya dari dulu saya ngontot BPJS saya kalau cek aja BDA ASKES saya bupati pertama yang mengasuransikan seluruh rakyat asal memasuk puskesmas lantas tidak itu cara memisahkan orang kaya atau miskin siapa mau masuk sepuluran yang punya tempat tidur totalnya tahun 2006 saya kontrak cuma gak pernah kasih saya pengharga kurang ajar juga saya jualan gak ada komisi gak ada fee-nya dulu saya mau beli INHERS punyanya dari ASKES saya mau beli ini DKI jual ke swasta INHERS itu jadi kita waktu di DPRMD bisa pakaiannya saya nak obat somewhat fee for service mungkin sekarang 600 ribu-an satu bulan saya juga lagi pikirkan untuk yang tapi sayangnya bukan di bawah ASKES gak bisa tidak sudah dijual ke swasta tadi saya mau beli itu PENPROF yang beli buat saya pribadi nah saya senang kerja di sini salah satu kesehatan termasuk saya merasa saya punya rumah sakit yang banyak kalau ada yang sakit mau di Tangerang kemakar kemana aku langsung tidak rumah sakit tolong kurus jemput ke Tangerang wah punya rumah sakit saya lebih dari kompromerat itu buat saya setengah sekarang jadi ketemu teman saya bisnis segala macam kok kamu lebih segar segar dong bos kede rumah sakit banyak bos kesepas banyak dulu gak bisa saya punya duit aja rumah sakit swasta bisa berantem saya sama dokter sama aku kurus kalau sekarang tinggal perintah duit ada pasukan ada semua punya ini lebih seneng saya lebih seneng senengnya saya itu lebih cocok bahasnya itu joy suka cita bukan happy itu melebih ketika perusahaan saya untung 150 ribu USD di bulan sekarang duit saya pas-pasan pampungan saya payah pas-pasan tapi nolong orang lebih banyak nah ini BPJS kenapa saya begitu ngotot saya sama teman saya orang-orang kaya sih ngomong gitu sama mereka eh pembantumu udah dibukain belum BPJS belum repot ke kampung saya langsung bilang tolong diubah sistemnya ya gak usah satu keluarga satu keluarga repot banyak orang jual asongan macam-macam ke sini sakitnya mana habis modelnya dia jualan padahal kalau dia modelnya gak habis dia belom kampung bikin rumah beli semen tukang kerja itu ekonomi bergerak bentuk apa luarnya habis di kesehatan nah BPJS bilang perasaan tadi banyak saya protes langsung jadi semua orang kita ada kensika nomor itu kependudukan langsung aja daftarin masing-masing gak perlu perkeluarga nah ini harus dorong jadi berada kaki lima kita wajib dia punya BPJS juga misalnya datang ya teman saya atau saya sering dengar gitu ya kok pembantu sakit gimana dipulangin kampung dipulangin karena mungkin bosnya ngerawat dia masuk ICU atau gimana udah belum takut jadi sekali lagi Bapak Ibu saya harap usahakan keluarganya yang punya BPJS karena ini kekuatan bangsa kita yang bisa membuat Skandinavia segala macam jadi kuah karena waktu orang tuanya sakit dia tidak merampok anak cucunya kita kan punya orang tua sekolah punya anak itu sakit bagus tengah mati makanya kalau gotong-goyong kita tanggung bersama kita lagi pikirkan yang top up di sekarang untuk PNS gimana kayak the VIP gimana karena gak bisa masuk ke INKF yang PT tadi gak saya pengen mainnya di ASKES harus bisa top up yang ini BPJS bisa top up supaya uang yang menengah ke atas ini kan tentu lebih sehat umumnya jadi framingnya tidak terpakai bantu yang bawah nah kita harus pikirkan kalau suasana kita gak bisa BPJS harus menyeruruh saya ada bicara banyak dengan Pak Presiden saya betul-betul sangat kuasai untuk kelas saya soal BPJS maksudnya untuk kelas kepaak daerah seperti saya saya sangat kuasai makanya saya pegang jadi sekretes kampus kesehatan saya pertama saya jalankan saya mengerti cara kesmik saya sama Pak Kusmin saya ada kesmik cintungan tarif fee for service aku sampai belajar kodi gimana cara isi saya sampai bisa jelasin versi saya jadi BPJS dulu protes ini ibarat anda ikut tur saya bilang makanan minumnya standar kalau pengen jus tambah panjang bayar nah ini gak bisa sebarang jadi dokter sekarang harus berpikir saya maaf katakan juga nanti ikut BPJS ini promosi saya ke teman-teman saya gak ada yang kelas topak atas harus berpikir ke depan kalian tidak akan mengalami overdosis kenapa? karena BPJS ini pelir ini kesmik kasus yang di puluhan ribu puluhan ribu kasus diformulakan kalau tipus top 5 hari ya 5 hari lebih dari itu kagak dibayar dokternya cepat obatnya juga pelit bahannya juga pelit kalau dulu itu namanya infus belum selesai gantung lagi yang baru aku bayar isu semua bayar obat kasih aja terus apalagi kalau ada tanda kutip perusahaan obatnya kasih jalan-jalan ke Eropa kalau bisa capai target sekian ada suatu itu gak tahu dokter direbutin dengan KPK waktu itu gak tapi kalau ini gak bisa karena dia udah pakai ini akan jauh menguntungkan ke depan Amerika pun gak bisa melakukan dengan parif seperti ini karena perusahaan obatnya terlalu berpengaruh saya kira jerman inggris lakukan dengan baik australia lakukan australia itu butuh 6-8 tahun untuk proses ini nah kita lebih cepat sebenarnya nah saya harap jakarta harus lebih cepat salah satu alasan saya mau jadi gubernur dan alasan gustur mau dukung saya jadi gubernur kampanye buat saya adalah BPJS saya didukung gustur habis-habisan kampanye buat saya habis-habisan pulang cuci dana kampanye lagi baling lagi kampanye lagi cuci dana lagi RZK karena gustur gak yakin ada satu provinsi pertama di Indonesia yang memenuhi sistem jabatan sosial nasional sesuai undang-undang nomor 40 tahun 2004 SJS harusnya BPJS ini 2009 gak jalan saya masuk ke DPRNI nah sekarang jadi ini tugas hari ini tugas tambahan kepada Lura Caman sebagai SJS dan Ibu Kos Bapak Kos kalau DKI bisa jalan maka seluruh daerah lain akan ikut tugas Bapak Ibu itu tambahannya itu sekali lagi pesan terakhir jangan lagi ada main-main berdahara sisa-sisa duit bagi-bagi saya tahu Lura Caman kebiasa mentol ada juga penjaman SJS yang bekas Caman dulu-dulu itu bilang gini apa anak buahnya Udak kalau pengusaha kasih kita ambil aja itu direkam lagi loh dikasih ke KPK itu gratifikasi kamu mau terima tutup jangan ngomong-ngomong lah kayak gitu saya juga gak bisa bukti kalau Anda terima itu pidana yaitu gratifikasi lebih jahat daripada korupsi kerugian negara kalau Anda korupsi hanya bayar kerugian jadi kalau gratifikasi seluruh harta Anda bisa habis bisa dia penyuduh Anda dulu juga sama jadi hati-hati nih Bapak Ibu jadi sekarang perempuan gak laki sama aja kalau memang korup yang perempuan lebih gawat kalau mau korup yang mau buka aja cantik mungkin ya polis di Korea di Dotech Manman eh anggap benar-benar kalau korup di film iya di film korup ya lihat gitu kan kelihatan kan korup mukanya licit banget di polisnya di mana di Korea ini di polisnya nah itu saya harapkan karena kalau Bapak Ibu masih lakukan permainan pasti saya tidak akan lepaskan lagi nah kita akan kenakan tindakan pindahan pencucian kuat saya ada kesepakatan dengan Baris Krim dengan Kajati kalau yang lama kita katakan tindakan pindahan pencucian kuat pasti habis Bapak Ibu dan saya serius saya berani begitu karena saya berani juga tantang periksa saya juga gak apa-apa periksa harta saya biaya hidup saya pajaknya saya bayar saya berani dari dulu dari DPRD Bupati saya berani tantang jadi yang mencari mencari salah saya udah banyak aku sungguh mencari salahnya makin temen kalau dia gak ketemu nah lu pusingan baru kamu tau kan ada orang salah minum obat itu yang menarik ya terima kasih saya harap sekali lagi jadilah agen-agen BPJ yang baik membayarin fee-nya ke saya terima kasih terima kasih untuk teknis melaksanakan penanda tanganan pejabat penanda tanganan bertambah tangan dua kali pada naskah perjanjian kemudian distempel dan diberi nomor pada bagian atas pada halaman depan baik Bapak Ibu hadir dendamannya yang kami mati acara selanjutnya marilah kita saksikan bersama penanda tanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan tentang kepesertaan jaminan kesehatan bagi pekerja mentera perorangan di provinsi DKI Jakarta untuk itu kami panggil yang pertama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara dengan Kasudin Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara kemudian yang kedua Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang ketiga yang ketiga Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan kemudian yang keempat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat dengan Kasudin Kesehatan Kepala Administrasi Jakarta Barat dan yang kelima Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat dengan Kepala Biro-Umung Sekedar Provinsi DKI Jakarta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Kepala BPJS Kesehatan Kepala BPJS Kesehatan DKI Jakarta Direktur Umum dan SDM Kepala Biro-Umung Kepala Biro-Umung Sekedar Provinsi DKI Jakarta Sekali lagi kami menghlasikan kepada para Kepala SCPD untuk berdiri untuk berdiri dan menganggap kerja-kerja secara bersama-sama kita itu kita mulai terima kasih Kepala SCPD untuk pada bangat dua hari dan diberi sampel kemudian diberi nomor pada bagian atas pada halaman depan terima kasih yang terima kasih 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 terima kasih